Bagaimana cara kami mendapatkan hari esok yang baik sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bagaimana cara kami mendapatkan hari esok yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bukan ustadz, bukan ulama. Ulama itu pewaris para Nabi. Kelak Nabi kita Muhammad SAW di Padang Mahsyar, beliau menanti para umatnya di telaganya. Datang tuh umatnya. Nabi melihat umatnya di bekas wudu mereka. Tahu-tahu ketika mereka hendak mendekat ke telaganya Nabi SAW, datang malaikat mengusir mereka. Nabi SAW mengatakan, Di situ para malaikat mengatakan, Engkau tidak tahu dengan apa yang dibuat-buat oleh umatmu setelah kau meninggal dunia. Lalu Nabi SAW mengatakan, Suhkan, suhkan, sudah jauh. Maka kita perlu mengamalkan sunnah Nabi SAW, Supaya kita tidak ditolak di telaga Nabi SAW. Memang betul kita sudah melaksanakan sholat, Beliau tahu dari tanda-tanda sholat itu. Tapi kalau ternyata kita menyimpang dari apa yang diajarkan Nabi SAW, Maka kita sulit untuk mendekat ke telaga Nabi SAW. Bagaimana caranya? Supaya kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW, Ya belajar. Ketika belajar, Belajarlah kepada yang memang tidak mengajak kepada dirinya. Yang tidak mengajak kepada kelompoknya, Tapi mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengajarkan, Ini loh firman Allah. Ini sabda Rasul SAW. Ini loh amalannya Abu Bakar. Ini kerjaannya Umar. Ini loh petunjuknya Abdullah bin Mas'ud. Dari sahabat-sahabat Nabi. Dan dengan seperti itu, Semoga kita bisa menjalankan Islam ini, Seperti yang dijelankan Nabi kita Muhammad SAW bersama para sahabatnya. Barakallah fikum.